Halo, kali ini saya akan berbagi pengalaman saja bagaimana ketika saya menggunakan modem wifi yang saya gunakan untuk kerja karena kebetulan saya bekerja sebagai blogger full time blogger setiap harinya saya menulis di blog saya membutuhkan koneksi internet nah disini saya akan sharing bagaimana saya menggunakan modem wifi yang murah tapi canggih modemnya apa? ini dia jadi untuk kebutuhan internet saya setiap hari saya menggunakan modem wifi nya ini Andromed Prime daripada saya misalkan beli modem modem biasa ya harganya 300-300-500 ribuan saya lebih membeli ini ini harga barunya cuma 400 ribu tapi saya ini dapetin cuma 150 ribu dan saya beli dua yang ini cuma 100 ribu saja kenapa saya bilang canggih? karena ini memang sebenarnya ini handphone biasa bahkan ini adalah OS nya sistem operasinya Mokordroid apa itu Mokordroid? Mokordroid itu adalah sistem operasi yang berbasis dari Android Android nya sendiri ini pakai 4.4 KitKat versi 4.4 tapi sudah dioptimasi untuk fitur phone untuk handphone yang seperti ini jadi namanya itu Mokordroid bukan Android versi full ya kalau kecil-kecil begini ini handphone sudah ada whatsapp nya loh kita lihat disini ada whatsapp nya ini ada aplikasi whatsapp nya kemudian bisa streaming youtube juga ada facebook nya juga tapi streaming youtube sama facebook nya itu akan otomatis dilempar ke browser opera mini lagian kalau misalkan nonton youtube di layar sekecil ini pasti tidak akan nyaman ya yang terpenting saya gunain ini untuk wifi atau untuk hotspot walaupun sayangnya ini nyebarin internetnya itu cuma untuk 3 perangkat jadi maksimalnya itu cuma 3 perangkat internet dari sini ke perangkat lainnya itu maksimal cuma 3 perangkat kemudian untuk harga paketnya sendiri disini karena smart train ini ya dikhususkan untuk operator smart train disini saya bisa beli paketnya melalui ini aplikasi my smart train disini biasanya saya beli yang 100 ribu itu unlimited memang ada FUP nya jadi perusahaan polisnya maksimal setiap harinya saya bisa gunain 1,5 gigabyte jadi misalnya saya gunain hari ini 1,5 gigabyte ketika sudah mencapai 1,5 gigabyte itu kecepatannya akan diturunkan ke 60 kilobyte per second kemudian keesokan harinya kita akan mendapatkan lagi kecepatan penuh dan ketika misalnya sudah sampai di 1,5 gigabyte lagi kecepatannya akan diturunkan lagi keesokan harinya kecepatannya akan normal kembali akan cepat kembali dan pilihan paket yang lainnya pun lumayan banyak kita bisa lihat disini jadi itu saja pengalaman saya tentang sharing bagaimana saya menggunakan modem wifi jadi saya lebih memilih untuk menggunakan Andromed Prime ini daripada menggunakan modem yang biasa ini memang hanya dikhususkan untuk operator smart train dan kebetulan di tempat saya tinggal sinyalnya cukup bagus kecepatan internetnya pun lumayan cepat ya sebenarnya ada juga kalau kita lihat di e-commerce saya pun pernah dapat yaitu bisa pakai operator telecom cell karena frekuensi si hape ini mendukung frekuensi di 2300 gigahertz dimana si smart train dan telecom cell menggunakan frekuensi itu tapi perangkat yang seperti itu itu biasanya perangkat yang sudah dirub jadi dia itu pakai custom room sehingga bisa gunakan operator telecom cell oke saja untuk sharing pengalaman kali ini terima kasih telah menyaksikan jangan lupa subscribe saya undur diri ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati